Oh, mari nyatakan Tuhan kemuliaanmu Kumpah dan kemuliaanmu Imam besar maha'aku Kau lah pemilik hidupku Yesus Kristus Tuhan Suju di depan matamu Tak luka seluruh hidupku Dalam tanganmu sang penegus Dalam tanganmu penegus Yesus Kristus Tuhan Tiada satupun yang lumut Dari karya kasihmu Mulia-mulia bagimu Bagimu segala pujian Hormat kemuliaan Hormat kemuliaan Berkorban bagiku Maka jiwaku memuja Menyembah sang Raja Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Raja 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 Mulia yang lu Berkorban bagiku Maka jiwaku Maka jiwaku Maka jiwaku memuja Menyembah sang Raja Yesus Kristus Tuhan Dekat sempurna kuasa Dekat sempurna kuasa Dekat sempurna kuasa Himal besar berat Kau yang mempunyai hidup kami Tuhan Kini hidupku Yesus Kristus Tuhan Secara kuasa Di dalam tanganmu penembus, tanganmu penembus, Yesus, Yesus, Tuhan, tiada satupun, tiada satupun yang lupu. Dari karya kasih, mulia-muliaan, bagimu segala kuncian, hormat kemuliaan. Tengah Tuhan ketikikan, yang hati dan menang, Yesus, Yesus, Tuhan. Raja, mulia dan luhur, dia yang berkorban untuk saudara dan sayang. Bangka jiwaku, bangka jiwaku memuja, mengembang Raja, Yesus, Kristus, Tuhan. Tengah sempurna kuasa-Mu, aku belakang bayamu. Tengah Tuhan, aku belakang, Tuhan, ku tinggikan, yang hati dan menang, Yesus, Kristus, Tuhan. Raja, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Mari bersuka-Mu, mari bersuka, mari bersyukur. Raja, siwaku memuja, penyebasan Raja, Yesus, Kristus. Tuhan, kekak, kekak, sempurna kuasa-Mu, aku belakang, kamu. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, bagimu Tuhan. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Tidak ada satupun yang lupuh, dari karya kasih, mu yang mulia. Kekah sempurna kuas Aku perangkarniamu Yesus Kristus Tuhan Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Hallelujah Uji, uji Glory, glory, glory Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Glory, glory, glory Hallelujah, hallelujah Uji, uji Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Hallelujah, hallelujah Uji, uji Glory, glory, glory Glory, glory, hallelujah Ya Tuhan Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Alhamdulillah, kuci Tuhan. Glory, glory, say. Glory, glory. Alhamdulillah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Glory, glory. Biar setiap lidah melatu, setiap lutut bertelut. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Jalan kebenaran dan suruh selamat kami. Haleluya, kuci Tuhan. Glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Ya Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Kuciku. Haleluya. Haleluya. Kuciku. Haleluya. Kuciku. Tuhan kami percaya ini saatnya inilah masanya Tuhan Kemenangan jadi bagian kami Bahkan kami ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Oleh kuasa darahmu Tuhan Kami terima kuasa kemenangan pagi hari ini Sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Beri-beri salam kepada kanan kiri Mau katakan Tuhan kita jahit Tuhan kita dasyat Tuhan kita mati untuk setiap kita Tapi Tuhan menang juga untuk setiap kita Tuhan menang atas maut Amin 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 Tuhan Tuhan menang juga untuk setiap kita Tuhan menang juga untuk setiap kita Tuhan menang loose Tuhan menang juga untuk setiap kita Tuhan menang juga untuk setiap kita Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami sejak dari awal Tuhan Bahkan kau rela mati Di atas kayu salib Bukan untuk rancangan Kecelakaan Tapi sebuah rancangan Yang penuh harapan Tuhan Ini hidup kami Tuhan Inilah hidupku Kami serahkan Kepadamu Kepadamu Inilah hatiku Kuberikan Kuberikan Bagimu Kutau Tuhan Rancanganmu Yang terbalik Bagimu Kutau Tuhan Pengorbananmu Yang mulia Bagimu Hanya dekat Kepadamu Aku Aku Rasakan Tenang Hanya dalam Hadiratmu Aku Aku Rasakan Dan Hanya dekat Hanya dekat Hanya dekat Kepadamu Aku Rasakan Tuhan Tuhan Hanya dekat Hanya dekat Hadiratmu Tuhan Kepadamu Rasakan Tuhan Padamu Tuhan Padamu Ku Berserah Yesus Yesus Berharapanku Berharapanku Ku Percaya Padamu Pengamu Pengamaku Mari Bawa Hidup Kepadamu Mari Bawa Hidupku Kepadamu 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 Berhidupatu Kepadamu 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 Hidan Mari dengan paket berdiri, mari katakan Hanya dengar kepadamu Aku rasakan dengar Hanya dalam hadiranku Aku rasakan dengar Hanya dengar kepadamu Aku rasakan dengar Hanya dalam hadiranku Mari lingkupi kami Tuhan Aku rasakan dengar Padamu Tuhan Padamu ku berserah Yesus berharap Aku Ku percaya Padamu ku berserah Hanya dengar Hanya dengar Kepadamu Aku rasakan dengar Hanya dengar Hanya dengar Yesus berharap Yesus berharap Padamu ku Ku percaya Padamu 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 ku Ya sudah menang Ku setiap kita Padamu ku serah Walaupun Sekalimu Walaupun Sekalimu Ku berjalan Dalam Dalam Membayang Kepadamu 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 Sekalimu Kepadamu Walau Sekalimu Ku berjalan Dalam Membayang Kepadamu 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 Aku rasakan Dengar Mari Mari katakan Hanya dengar Hanya dengar Hadiratmu Ku rasakan Dan Hanya dengar Hanya dengar Hanya dengar Kepadamu 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 Aku rasakan Tengar Hanya dengar Hanya dengar Hadiratmu Ku rasakan Dan Madamu Tuhan Padamu Kepadamu Ku berserah Yesus Yesus Suberharap Kepadaku Ku Kepadamu Ku berjaya Padamu Pernamaku Hanya dekat kepadamu Aku rasakan tenang Dan terjalan hadiranku Aku rasakan tenang Hanya dekat kepadamu Aku rasakan tenang Hanya dalam hadiranku Aku rasakan tenang Hanya dekat kepadamu Padamu ku berserah Yesus Tuhan Ku percaya Tuhan Ku percaya Tuhan Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Ku percaya Dari surga, datang untuk menjauhannya, dipuji ditinggikan, dipuji ditinggikan, Dari surga, datang untuk menjauhannya, dipuji ditinggikan, Dari surga, datang untuk menjauhannya, dipuji ditinggikan, Namanya Yesus, hormat dan muliakanlah, tidak ada nama lain, selain namamu Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas, sekali lagi katakan, dipuji ditinggikan, namanya Yesus, hormat dan muliakanlah, Hormat dan muliakanlah, Yesus, hormat dan muliakanlah, Sembah Raja, bagi Yesus, bagi Yesus, kuji hormat dan kuasa, Mulia, aku kerajaan, ya tak mati, ya tak mati, Viva, kita, 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Setelah kakak Jangan lupa like, share dan subscribe Bahkan pada waktu Yusuf Dia di fitnah Pada waktu dia melihat ada dua orang yang bermimpi Yang ngomong kalau salah satu Ingat dia nanti Ingat aku Ceritakan Ceritakan pada viral Sudara 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 Kok keluarganya Sudara 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 Sebelumnya saya gak ngerti, saudara. Jadi sebetulnya aneh, saudara, kalau Yusuf tidak bisa dikenali. Paling tidak suaranya lah. Oh, sudah tinggal di satu rumah. Kenapa Yusuf tidak diketahui? Ada yang tahu? Karena Tuhan sedang merekarekan. Saudara, ini kuncinya dimana sih? Kuncinya yang kita belajar berapa minggu yang lalu. Kalau Tuhan sedang membengkokkan. Ya, tolong tampilkan ayat ini. Bukan. Tuhan membengkokkan, kalau Tuhan membengkokkan itu di Amsal 28 ya. Ayat 8 kalau tidak salah. Ini kuncinya di sini, saudara. Hari-hari ini kalau setiap saudara bisa meresapi ayat ini. Saudara akan nikmati. Apapun yang kau dengar. Percayalah sutradara agung kita Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sehingga saudara gak perlu gelisah, saudara gak perlu bingung, saudara gak perlu takut. Amsal berapa itu? 28. Apakah ada yang Alkitab di atas? Bukan ini. Amsal berapa itu? Yang saya sampaikan berapa hari tentang Tuhan yang sedang membengkokkan. Hah? Amsal berapa? Eh, pengkotbah. Coba lihat. Harusnya di atas ada catatan. Budi ada catatan gak? Budi gampang cari bengkok langsung ketemu tuh. Iya, pakai kata bengkok langsung ketemu. Di perjanjian lama. Pengkotbah tujuhnya tiga belas. Oh ya. Oh, Amsal 28 mah itu tentang kekayaan. Budi topah lihat. Nah, ini kuncinya. Ayo baca bersama-sama. Dua, tiga. Perhatikanlah pekerjaan siapa? Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah? Nah, ini sih. Sebetulnya artinya apa? Ada hal-hal yang menurut pandangan kita harusnya gak boleh begini. Harusnya gak boleh begitu. Itu sebetulnya Allah sedang membeng. Gak boleh dong. Gak boleh klaim begini. Gak boleh dong waktunya. Harusnya begini. Allah sedang membeng. Yang nangkep katakan. Jadi saudara, nikmati saja. Sandiwara sedang berjalan. Tuhan sutradara agung kita. Yang percaya katakan. Nah, yang penting. Yang penting. Tolong ditampilkan sekali lagi ayatnya. Supaya kita sungguh-sungguh meresapi. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Selama ini sudah pikir pekerjaan Allah itu yang bengkok diluruskan. Belum tentu. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan. Jadi saudara nikmati. Kalau Tuhan sedang membengkokkan, nikmati saja. Ini yang Pak Yusak ngajar. Gelinding wah itu begini. Pada waktu saudara sudah berjuang, berdoa, berpikir, mengatur semua dengan baik. Tapi yang terjadi ternyata sesuatu yang tidak cocok dengan yang maunya kita. Saudara gelinding saja. Percayalah. Tuhan pasti punya rencana. Nah, buktinya ayat selanjutnya. Perhatikanlah ayat 14. Ini pengertiannya. Pada hari mujur, apa Alkitab berkata? Bergembira lah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari. Artinya apa saudara? Pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak pas, saudara harus mengucap syukur. Kenapa? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Supaya manusia tidak sombong. Seringkali sudah manusia begini, oh ngerti Tuhan tuh kayak gini kok. Tuhan pasti begini. Tidak, saudara. Tuhan tidak bisa diatur oleh pikiran manusia. Yang pertama saya katakan, apalagi begitu ganti musim. Kalau saudara di musim panas, pakai-pakain yang serba tipis, masuk musim dingin, yang minus, saudara tetap pakai kaos biasa, butuh tolak angin. Saudara, banyak orang belum mengizinkan Tuhan itu yang tertinggi dari hidup kita. Banyak orang belum rela, mengakui bahwa Tuhan itu lebih hebat sedikit dari kita. Makanya ada banyak orang mengatur dirinya, menghitung kekuatannya, tidak seperti hitungan Tuhan. Ini yang membuat saudara kecewa. Ini yang membuat saudara bisa, mengapa belum terjadi? Mengapa rencana Tuhan belum terjadi? Mengapa nubuatan belum terjadi? Karena saudara mengaplikasikannya dengan pengertian sendiri. Cari dulu kerajaan awah, dan kebenarannya, jangan pakai kebenaran diri sendiri. Maka saudara, dalam situasi hari-hari ini, kembali kepada kejadian 50 Edo, kita pegang remah apa yang Tuhan bicara, sampaikan kepada saya tadi malam, kembali kepada kejadian 50 Edo 20, tolong tampilkan. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Saya gak tahu aktornya siapa saudara, pokoknya ada sesuatu yang tidak pas di pandangan kita. Tetapi yang ajaib koma, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk apa Bapak Ibu? Nah ini yang tidak mudah. Bagaimana saudara mengizinkan Allah merubah kutuk jadi berkat. Merubah yang jahat jadi baik. Merubah yang rugi jadi untung. Ini yang tidak mudah. Kalau Yusuf marah-marah kepada Tuhan, kalau Yusuf tidak bisa terima pada waktu Tuhan membengkokkan, maka ayat ini gak terjadi. Maka dari itu sudah, ini waktu yang tidak mudah. Kalau saudara menjadi orang yang saya perhatikan sudah, orang-orang yang tidak simple di hadapan Tuhan, orang-orang yang tidak sederhana pikiran dan hatinya dengan Tuhan, itu prosesnya lama. Saya sudah sering lihat juga. Oh orang itu berarti pintar? Belum tentu. Paulus itu orang jenius. Tapi di hadapan Tuhan, dia membuat hati dan pikiran yang sederhana. Maka rencana Allah terjadi dengan cepat. Paulus bisa kerja lebih banyak dari rasur-rasur yang lain. Jadi bukan pintar dan bodoh, tidak. Tergantung bagaimana saudara sikapnya. Sampai Paulus berkata, aku menaklukkan pikiranku, aku menaklukkan siasat manusia. Itu dia berjuang saudara. Kepandainya dia, otaknya dia, yang mencoba menghalangi rencana Allah, dia tundukkan. Artinya, Tuhan lihat hati Paulus condong untuk menurut kepada Tuhan. Maka rencana Allah cepat terjadi. Yang nangkep, katakan, nah kalau saudara tidak sederhana, Yusuf sederhana, dimasukin penjara, Yowis. Di fitnah, Yowis. Dia gelinding bersama Tuhan. Maka saudara lihat, 13 tahun prosesnya selesai. dia jadi penguasa Mesir. Bapaknya, 130 tahun. Saya dulu pernah kotbah. 10 kali lipat. Yusuf, 13 tahun. Yakub, 130 tahun. Kenapa? Karena Yakub, otaknya jalan terus. Ya tipu, tipa, tipu, tipa, tipu. Yusuf gelinding. 13 tahun. Yakub ditanyain sama Fir, Yakub, berapa umurmu? Yakub menjawab, umurku sedikit saja. Umurku banyak penderitaan. Berapa? Kata Tiraun. 130 tahun. Saudara pengen seperti Yusuf atau seperti Yakub. Pengen lama atau pengen cepat? Sudah lihat ya. Handphone saya hilang. Saya tahu Tuhan itu mengizinkan. kenapa? Karena saya ada celah. Supaya saya cepat bertobat. Saya jangan menurunkan standar saya. Uang jelas orangnya bilang, Pak, aku tahu Bapak tidak, apa namanya, gap text soalnya itu. Saya tahu, Bapak tidak butuh 512 giga. Tapi Tuhan bilang, ini tanda. sebagai tanda puncak destiny, ayuntet 9, mata Tuhan tertuju, 2019 adalah puncak destiny buat kita. Yang percaya katakan, saya tidak sederhana pada waktu di Portland, saudara, sebetulnya saya sudah ngomong, waduh, di Portland itu, saudara beli itu gak ada tax, gak ada pajak. Jadi jauh lebih murah. Saya sudah putusin, sudah lah. Yang 512, apalagi Tuhan sudah ngomong sama orang itu. Oh kalau ngomong bukan Nabi, berarti bukan dari Tuhan, gak bisa, saudara. Ini bukan full timer. Tapi seperti yang Vincent belajar di Youth with a Mission. Di Youth with a Mission, orang paling ditakutkan adalah mengidolakan atau mengkultuskan seseorang. Itu paling mereka, paling tidak boleh. Sehingga setiap orang harus dengar suara Tuhan. Saudara, saya banyak belajar. Vincent cerita banyak sekali. Ini sekarang, Vincent itu lagi ngambil tentang bisnis, saudara. Mengapa Youth with a Mission itu bisa menguasai dunia, saudara. Kenapa? Karena seluruh dunia ada YWM. Dan yang saya terkejut, saudara, dia cerita tentang China. Ternyata YWM itu ada di seluruh China. Di banyak tempat itu ada. Penginjilan mereka terus berjalan, follow up mereka terus berjalan, dan ternyata salah satu penginjilan hebat yang terjadi di China itu melalui YWM. Maka saya bilang, saya dari berapa waktu lalu saya rindu, saudara. Saya bilang, Tuhan, aku ingin punya daya serang yang kuat, tapi saya juga pengen punya daya tahan yang kuat. Amin, Bapak Ibu. Makanya saya bilang, Vin, serap Vin. Belajar, Vin. Satu setengah bulan jangan ada satu pun yang tidak ikut pelajaran. Kamu ikuti, kamu dengarkan. Mereka, karena mereka bisa punya kapal-kapal besar, orang bisa, apa, kuliah bisa di dalam kapal. 83 hanya negara, sekarang di berapa negara, seluruh dunia, saudara. Dan mereka tidak, apa ya, namanya gak selalu mesti YWM, tidak, saudara. Betul-betul mereka merelakan, nama kelompoknya itu gak ada artinya. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Yang penting jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Di Indonesia, belasan. Makanya saya bilang ke saudara, kalau ada anak muda, lulus sekolah, kalau bisa ikut. Di Bali saja, biaya 7,5 juta. Itu gak terlalu mahal. Karena selama 3 bulan, makan di situ, minum di situ, belajar di situ. Kalau yang di Bali, saudara gak bisa bahasa Inggris, masih bisa. Tapi temannya boleh semua. Mau tidak mau, saudara akan belajar. Tapi tidak harus. Saya bilang, saya tahu, Tuhan sedang membawa kita kepada musim yang baru. yang percaya katakan, sesuatu yang tidak saya duga, saya bilang, oke, saya gak pernah dengar. Karena memang di China mereka, bahkan, youth with the mission. Terus buat pelang, tidak. Buat mereka nama, gak ada artinya. pakai nama, pakai nama usaha, nama perusahaan, nama, ini, nama itu, yang penting penginjilan berjalan. Ini nomor satu. saya percaya, saya percaya, saudara, Tuhan akan merekarekakan Indonesia. Supaya Yesaya 60 ayat 7, segera terjadi. Yang percaya katakan, nah, saudara, 2000 yang tahun yang lalu juga sama. Saudara, jangan pikir, Petrus dan kawan-kawan itu gak shock. Pada waktu mereka melihat Yesus yang ajaib, yang sanggup menyebukkan orang sakit, mata yang buta, orang yang bisu sejak lahir. Bahkan, peta hari, Lazarus dikubur. Saudara, bayangkan, hari itu, Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan, melihat sesuatu, yang tidak pernah mereka pikirkan. Bapak sedang membengkokkan, Yesus lulai, tidak bisa berbuat apa-apa. Dipukul, ditendang, bahkan disalib. Mereka gak bisa, melihat kehebatan Yesus. Saudara, saya dulu dengar seorang pekotbah bagus banget. Apa yang menyebabkan, mereka tidak protes Maria, orang yang pertama kali diberitahu, tentang kebangkitan. Saudara tahu. Padahal murid-murid itu orangnya iri semua. Begitu ada yang ditanya, Tuhan, biarlah anakku, duduk di sebelah kanan. Wah, mereka gak bisa terima. Murid-murid Tuhan itu banyak kelemahan. Terus protes. Tapi, mengapa pada waktu Maria Madalena, Tuhan menampakkan diri kepadanya, dan tidak ada yang protes. karena mereka begitu lemahnya pada masa itu. Pada waktu Yesus mulai disalib, Petrus menyangkal. Yesus mulai disalib, Yohanes menjauh. Yesus disalib, murid-murid kabur. Tapi Maria Madalena, tetap ada di sisi Tuhan. Maria Madalena ngelinding, dia tahu, Tuhan yang pernah mengusir, tujuh setan dalam hidupnya. Walaupun dia melihat, Tuhan yang seolah-olah tidak, punya kekuatan lagi. Tapi cintanya tidak berubah. Makanya saya mau beritahu, Sudara, kita harus punya daya tahan yang kuat. Percaya rencana Allah, tidak akan pernah gagal. Nanti minggu saya akan sampaikan. Saya bilang, Tuhan, Engkau ajai. Engkau ajai. Sudara, sayang ya, orang kalau ngalami sama, saya karena ngalami di China kemarin, jadi pada waktu saya dengerin, ingat-ingat kotbah hamba Tuhan Amerika itu tentang, tentang kenapa Maria, kenapa Petrus tidak protes. Kenapa Maria? Kenapa bukan saya? Aku Yohanes. Aku yang dikasih. Saya nangkep, Sudara, setelah saya ngalami. Sudara, tidak mengalami berbeda dengan yang mengalami. Sudara tahu, pada waktu teman saya yang ketangkap, itu ketangkap tahun 79. Dia ketangkap, dia masuk penjara, dan dia disiksa, 79. Dan dia orang yang nekat, Sudara, karena dia cinta Tuhan. Berangkat lagi tahun 81. Jadi lebih dari 10 tahun. Makanya dia bilang sama saya, kamu jangan pergi, oh, sorry, 79, 81. Jadi, dua tahun. Dia bilang sama saya, kamu jangan pergi ke China, sebelum satu tahun. Jangan. Apalagi dia bilang, zaman dulu, tahun 79, itu teknologi Cina belum hebat. Ngerti Bapak Ibu ya? Sekarang sudah hebat. Mereka bisa lihat muka katanya. Mereka bisa lihat dari mata, kelihatan orang ini yang pernah ketangkap. Dan saya diinterogasi tingkat tinggi. Maka logikanya logis, dia berkata, jangan. Tetapi saya pegang. Saya pegang firman, saya masuk musim yang baru. Amin Bapak Ibu. Kalau saya ngikuti musim yang lama, teman saya, saya gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Saya buat sederhana, saya ngomong begini. Pokoknya, kalau visa keluar, saya berangkat. Tapi goyah lagi, saudara. Saya ditepon sama Surabaya. Pak, kedutaan minta keterangan, Bapak sebagai pendeta, berjanji tidak akan khotbah. Walah percuma loh. Nah, aku lungo. Saya berkecah, saya gak khotbah buat apa. Saya cuma bilang begini, saya buat surat, tetapi saya minta surat itu jangan dikasih dulu. Kalau kedutaan minta, baru dikasih. Nanti saya doa lagi, saya pergi atau tidak. Sudara ajaib, begitu surat saya dimasukkan pengurusan visa, yang surat ini gak diminta. Pernyataan saya pendeta, saya berjanji tidak boleh khotbah, tidak diminta. Ngerti Bapak Ibu? Begitu tidak diminta, bah saya tahu. Ini loh, Sudara. Kita tuh harus nangkep. Begitu ada setapak awan, cepat berjalan, jangan menuda-nuda. Yang percaya katakan, begitu saya tidak diminta, amin, saya pergi. Oh, gak takut. Takut jujur, Sudara. Begitu turun, sampai teman saya bilang, waduh, memang kamu dikatakan sesat, ya memang benar, kata teman saya. Sudah kamu dulu ketangkep di Shanghai, sekarang mendarat di Shanghai. Itu ngawur katanya, itu bukan iman, kata teman saya. Sekarang sudah, saya tunjukin nih, kemarin saya minta klip, dari China, tak kumpulin, tak kirimi teman saya. Dia bilang, aku gak habis pikir. Hebat ya Tuhan ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya minta Adi segala, semua Sudara, gambar-gambar klip, saya kirim. Tidak, saya kurangi. Saya kirim ke teman saya. Dan dia tahu, itu China. Loh, kok bisa begini katanya? Loh, kok kayak, ini Taiwan ini, gak mungkin China, kata yang terakhir itu. Yang orang begitu banyak, ini Taiwan. Saya bilang, kamu mah, kamu yakin gak sih, aku bohong apa enggak? Oh iya, kamu gak bohong. Sampai teman saya geleng-geleng. Dia gak percaya, klip yang saya kirimkan itu di China. Sudara tahu, kita kebahagiaan begitu meriah Sudara. Itu kira-kira ada 100 orang lebih lah. 150, 50 meter dari tempat itu, kantor polisi. Saya ceritain teman saya, teman saya bilang, oke, temanmu boleh kenal baik sama kepala polisi. Tapi anak buatnya, kalau dia dengar, dia lapor langsung, itu dipecat. Polisi kepalanya. Bisa ngerti, Bapak. Jadi saya bilang, mereka bilang, wah hebat ya. Aku ngakui, hebat. Tuhan luar biasa. Kalau saya gak kirim, dia gak percaya. Maka saya mau beritahu Sudara, percayalah, Indonesia, ada di tangan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, Sudara jangan lihat fakta. pada waktu dapet ini, ketawa sajalah. Oh, lagi sandiwara ini. Oh, Yusuf lagi marah-marah ini. Ngerti Sudara? Halo? Loh, Sudara baca Yusuf ketawa gak sih? Kurang ajar kamu ya? Kamu nyuri duit. Mana duitnya? Itu duitnya di kantor. Kurang ajar ya? Eh masuk dia. Baca gak? Ngerti gak sih? Bar ngamuk, Nangis. Ngerti Sudara? Percayalah. Sandiwara sedang berjalan. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Yesaya 60 ayat 7 harus terjadi buat Indonesia. Yang percaya katakan yang kedua Sudara, hampir saya sawah. Saya punya teman Sudara, itu ngurus jadi lawyer Cina. Antara pedagang Cina sama Indonesia, kalau Cina tidak jujur, ini teman saya jadi peloyer untuk ngurus Sudara. Dan terkenal. Dia dengar soal saya, dia bilang, saya, waduh Sudara, waktu gak boleh kencing itu sakitnya luar dia. Sudara tahu, saya kebaktian saja. Begitu mau kencing sedikit, saya kencing. karena teman saya dokter bilang, jangan tahan kencing. Itu tidak baik. Jadi setiap saya mau itu, saya kencing Sudara. Mau kebaktian, saya mau kencing. Itu sudah jam 8 mulai interogasi, saya sudah pengen kencing. Jam setengah 9, saya ngucap sekali, minta maaf, saya tidak tahan. Bolehkah saya ke toilet? saya dimaki-maki. Jam 9 lebih sakit sekali, Sudara. Saya bilang, tolong. Saya sakit, saya bilang. Saya minta tolong. Penjaga, apa namanya, tentara boleh pegang saya. Antar saya, saya pengen kencing. Saya dimaki-maki. Nah, teman saya dengar sudah. Dia bilang, saya mau nge-mozu pemerintah Cina. Kamu tinggal tanda tangan. Saya buat surat protes dan surat keberatan karena kamu disiksa. Itu hak asasi manusia, mereka kena. Nanti Bapak Ibu, hampir saya. Iya. Tapi malam Tuhan berkata, jangan melakukan. Aku sedang membeng. Kok kan? Nanggep, Nanggep Bapak Ibu. Makanya jangan nuruti nafsu, Sudara. Jangan nuruti emosi. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Saya bilang sama teman-teman saya, aku gak jadi. Nuh, sudah ditulis tuh. Ini kamu tinggal tanda tangan. Sudah dibuat. Bisa ngerti? Kalau surat itu dikirim melalui imigrasi Pudong, imigrasi Siangai, Sudara bisa bayangin, kalau saya mendarat di Siangai, apa yang terjadi? Ngerti Bapak Ibu? Hari itu tidak mungkin saya bisa masuk ke Cina. Saya tahu, Tuhan sedang merekarekakan untuk mendatangkan kebaikan. 2019, tidak mungkin tidak, adalah tahun puncak destiny buat kita. Yang pertama saya katakan, dengan saya bertobat, Sudara, kapan terjadi dengan cepat? Cepatnya saya bertobat. Tuhan ampuni saya. Saya sama Ibu Linda gandengan, ampuni orang yang mencuri, yang mengambil handphone, karena saya tahu persis, Sudara, pada waktu saya masuk ke pesawat, awalnya enggak boleh. Saya bilang, eh, saya ini platinum. Saya ini sky priority. Baru boleh, Sudara. Saya masuk ke pesawat. Begitu masuk, saya enggak mau ke tempat lain, ke tempat duduk saya. Di situ sudah ada cleaning service. Cleaning service-nya aneh. Dia bongkarin jok. depan saya, kanan-kiri jok. Eh, saya tidak taruh handphone saya di bawah jok. Nanti Bapak Ibu, saya tidak taruh handphone saya di bawah jok. Itu enggak mungkin. Saya taruh di sini. Saya bilang, tapi saya enggak bisa enggak apa-apa sudah. Cleaning service sudah ambil. Tapi Ibu Linda bilang, COVID harus memintakan maaf ke orang. Saya bilang, Tuhan ampuni orang itu. Ampuni dia dan ampuni saya. Nangkep Bapak Ibu, saya membuat celah menurunkan standar. Sudara, begitu kami selesai, enggak sampai satu hari. Saya di, apa namanya, ada orang ngomong-ngomong, Bapak, hilang ya handphone. Saya gantikan dua. Saya cuma satu kok. Satunya buat Bulinda. saya mikir sudah lagi. Yang buat Bulinda dua lima enam saja. Orangnya malah ngomong, eh Bapak kok belum bertobat-tobat ya. Saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Pemulihan akan segera terjadi. Apapun kerugian kita, Tuhan segera memulihkan. Yang percaya katakan, buat hidup kita sederhana. Satu ayat terakhir, 1 Korintus 2, ayat 9. 1 Korintus 2, ayat 9. 1 Korintus 2, ayat 9. Mari baca bersama saya, dua, tiga. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang, kita ganti sudah ada. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saya, tidak pernah didengar oleh telinga saya, tidak pernah timbul di dalam hati saya, semua disediakan Allah untuk saya yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan, dua, tiga. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saya, dan tidak pernah didengar oleh telinga saya, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati saya, semua yang disediakan Allah untuk saya yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan, kita bangkit berdiri sudah. Kiara kataka sata kataka. Nyanyikan lagu pertama. Kita mau perjaman kudus, kita mau tinggikan Tuhan. Kiara kataka syata kata semua, siapkan-siapkan hati. Hari ini kami memandang kemuliaanmu Tuhan. Hari ini kami melihat Imam Besar Maha Agung di depan kami. Tuhan pemilik hidupmu. Amin. Engkau sutra darah agung kami. Apapun yang terjadi, semua dalam kontrol Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Ya Tuhan semua katakan, Siapa namanya sudara? Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Tiada. Ya katakan, satupun yang luput. Semua yang terjadi, Tuhan punya rencana. Apapun yang terjadi, dalam hidup sudara. Pertanya. Pertanyaan. Pertanyaan. Beri pujian. Beri hormat. Beri ucapan syukur. Ayo tinggikan Tuhan. Tinggikan. Dan mana Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan. Semua yang terjadi, di atas segala nama. Terima kasih. Terima kasih. Amin Aku Karya mu Siapa Kata kau 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 Tuhan, kekauan sempurna bangsa, aku melakukan nyamu. Oh ya, ya katakan, katakan. Semua Tuhan, semua kami, masalah kami, semua ada di tangan Tuhan. Mata Tuhan, ayin tet, mata Tuhan tertuju, mata Tuhan tertuju. Lihat saudara, percayalah, rencana yang besar, yang ajaib, yang ajaib. Oh ya, ya katakan. Oh ya, ya katakan. Lihat saudara, Yesus, Yesus Tuhan. Rajaan, kuliahkan du, berkohonan tak hidup. Oh ya, ya katakan. Katakan, hain jiwaku, hain jiwaku, kami pilih, penyembah Yesus Tuhan. Amin. Sempurna kuasa, aku karyamu. Aku karyamu. Oh ya, ya katakan. Oh ya, ya katakan. Yang pahaya, ya katakan. Dan mana, Yesus Kristus Tuhan. Raja, ulia, antut. Dan korban bagiku. Maka jiwa berpucar Menyembah sang raja Yesus Kristus Maka sempurna kuasamu Aku luar kata Maka sempurna kuasamu Amin Maka sempurna kuasamu Aku luar karyamu Maka sempurna Maka sempurna kuasamu Aku luar karyamu Yesus Kristus Maka sempurna kuasamu Sembah Tuhan Sembah Tuhan Maka sempurna kuasamu 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 Oh, kiarakalanamoh Oh, kiarakadakas Kiarakadakasih Kiarakalanamoh Kiarakadakasih Kiarakadakaramoh Kiarakadakasih Kiarakadakaramoh Kiarakadakasih Oh, kiarakadakasih 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 katakan bersama saya Tuhan Yesus aku percaya engkau sudah membawa aku dan keluarga ku masuk musim yang baru sungguh-sungguh aku buang Tuhan musim yang lama jubah yang lama jubah kegagalan jubah kemiskinan jubah sakit penyakit jubah amarah jubah yang tidak sederhana aku buang dalam nama Yesus jubah pertengkaran jubah dosa jubah penyembahan berhala buang kecurang maut di dalam nama Yesus aku percaya Tuhan engkau sedang merekarekakan sesuatu yang ajaib dalam hidupku keluarga ku indonesia ku aku percaya yesaya 60 pasti terjadi segera mungkin karena kami bertobat kami menyadari kekeliruan kami buat hidupku sederhana Tuhan hati yang sederhana pikiran yang sederhana mudah gelinding bersama Tuhan belajar seperti Yusuf berikan kepadaku Tuhan hati Yusuf spirit Yusuf turun kepadaku Yusuf adalah pekerja di level raja aku terima dalam nama Yesus mulai malam ini tipu daya si jahat tidak bisa menghancurkan hidupku tidak bisa menipu aku lagi tidak bisa merusak keluarga ku di dalam nama Yesus aku percaya aku katakan aku lakukan aku percaya roti dan anggur adalah tubuh dan darah Yesus perjanjian yang tertinggi di dalam hidupku dan keluarga ku pada waktu aku makan aku minum semua perjanjian yang lama semua kesalahan yang lama dikubur di dalam nama Yesus dibuang ke curang maut dan aku mengenakan jubah yang baru di musim yang baru dalam nama Tuhan Yesus aku makan dan minum berikan syukur saudara berikan syukur biar sesuatu yang ilahi turun sesuatu yang dari roh Tuhan turun roh Tuhan bekerja roh Tuhan bekerja berikan syukur berikan syukur terima kasih Tuhan terima kasih katakan Tuhan aku percaya 1-29 terjadi terjadi dengan cepat pemulihan terjadi dengan cepat dua kali lipat tujuh kali lipat seratus kali lipat seratus kali lipat bahkan seribu kali lipat berikan syukur berikan syukur terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan roh 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 Tuhan biar rakan takasih roh Tuhan roh Tuhan roh Tuhan jamah 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 terima kasih Tuhan terima kasih katakan bersama saya di dalam nama Yesus yang ilahi yang dari Tuhan sedang termeterai sudah termeterai di roh saya di jiwa saya di keluarga saya di kesehatan tubuh saya di ekonomi saya di keuangan saya di pekerjaan saya dalam nama Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus kita yang percaya sekali lagi saudara ayuntet artinya mata Tuhan tertuju kepada sembilan tidak kebetulan ini tahun 2019 mata Tuhan tertuju kepada kita bukan cuman saya kita semua akan mencapai puncak destiny Tuhan Tuhan kami percaya sucikan mulut kami semua kami yang percaya berkata dua tiga amin 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 tetap berdiri saudara hari minggu minggu pagi tetap ada pasca tapi minggu sore gabungan seperti ini dan maaf hanya minggu sore Tuhan suruh kita buat kayak kayak podium untuk deklarasi nanti per kota saya berharap ada wakil yang mendeklarasikan apa yang kita percaya apa yang kita percaya kita katakan itu segera terjadi yang percaya katakan dan saudara bulan Juni itu ada konferensi YWAM tentang bisnis di Singapura tapi saudara harus bisa bahasa Inggris dan mereka percaya yang akan bangkit akhir jaman adalah Paulus Paulus bisnismen yang berhasil tapi pelayanannya berhasil ini tidak mudah saudara bulan Juni ya kami memucap syukur Tuhan malam hari ini kami tahu sesuatu yang ajaib sedang terjadi di tengah-tengah kami engkau akan bangkitkan seperti janjimu hai Bethlehem Evrata engkau sekali-kali bukan yang terkecil daripadamu bangkit pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan pemimpin dalam bisnis pemimpin dalam pelayanan pemimpin dalam keluarga pemimpin dalam semua bidang meroket naik dan tidak turun bicara kepada kami Tuhan berapa yang kau ingin kami persembahkan malam ini dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua yang percaya katakan silahkan duduk ada pengumuman Bapak Ibu Saudara izinkan saya memberikan pengumuman sedikit besok tanggal 30 April sampai 2 Mei kami dari divisi anak muda akan mengadakan retreat youth yang keempat di storymaker yang keempat dengan yang akan mengisi adalah Elia Dadi dari GKKD kemudian kemudian Hadassah Gloria anak dari Pak Petrus Agung Purnomo juga Kak Leo dari Mahanaim itu yang akan mengisi retreat kita retreat akan diadakan di Villa Taman Eden 1 Kaliurang dan itu akan kita akan berangkat 30 April setelah nanti yang sekolah bisa sekolah sampai jam 12 kemudian kita akan kumpul jam 1 di tempat ini untuk bareng-bareng ke Kaliurang kemudian tanggal 1 Mei itu hari libur tanggal 2 Mei nya kan hari Jumat biasanya itu sekolah gak sampai siang banget jadi bisa bisa izin kami juga akan bantu untuk membuatkan surat izin buat yang mau izin untuk anak-anak sekolah kemudian biayanya 250 ribu itu sudah dapat penginapan 3 hari 2 malam makan full snack kemudian transport PP dari tempat ini Kaliurang PP untuk saudara-saudara semua Bapak Ibu teman-teman Yud yang hadir malam ini atau yang punya saudara atau yang mau merekomendasikan anak-anak mudanya untuk ikut bisa daftar ke kontak person disitu Helia atau daftar di belakang sana langsung di di meja merah belakang ada tim Yud yang sudah menunggu untuk pendaftaran dan kalau untuk pembayaran kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua gak bisa full bayarlah sesuai iman masing-masing atau bahkan cuma bisanya memang 10 ribu tapi haus dan lapar buat kami gak masah lebih baik orang-orang yang haus dan lapar ikut ini biar ini benar-benar anak-anak muda dibangkitkan jadi the giant killer juga untuk Bapak Ibu saudara yang mau menabur mungkin untuk acara ini karena banyak dari anak-anak yang tidak bisa membayar full jadi kami harus tutup itu semua Bapak Ibu bisa transfer sudah terpampang di depan sini dari 56 juta kebutuhan kami masih kurang 35 juta untuk Bapak Ibu saudara yang mau menabur atau juga mendukung doa kami supaya benar-benar setelah retret ini gak cuma sekedar jadi moment tapi jadi movement untuk sebuah kegerakan anak-anak muda dibangkitkan pilar-pilar sebuah gereja itu anak muda untuk benar-benar dibangkitkan punya hati buat generasinya punya hati untuk mengolong saudara-saudaranya yang lain terima kasih Tuhan Yesus berkati ya Bapak Ibu sebentar nanti Bu Siani akan memulukan soal pasar merah silahkan maju Bu Siani tanggal 14-15 Juni akan ada acara seminar dan akan ada masuk ke kelas-kelas pendidikan begitu di Senayan Jakarta selama 2 hari full dimulai tanggal 14 jam 8 pagi dan tanggal 15 ini acara Bahtera untuk itu mari Bapak Ibu jemaat kita akan ikuti acara ini akan ada rencana Maurice Sherulo dan juga Pastor Daniel Panji dari JDN yang akan juga turut hadir pada waktu itu jadi mari Bapak Ibu bisa daftar ke Mistiti atau daftar ke saya kemudian untuk biaya transportasi dan penginapan yang betul-betul saudara tidak mampu saudara bisa membayar sesuai imannya sesuai berkatnya masing-masing dan segera saja Bapak Ibu mendaftar ya terima kasih Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan saya sore hari ini akan mengumumkan bagi Bapak Ibu saudara yang mempunyai barang bekas yang masih pantas pakai mungkin sepatu pakaian tas atau apapun yang bisa disumbangkan untuk kami buat pasar murah di desa-desa ataupun itu nanti akan kami jual untuk kami kembali lagi untuk memberkati sembako door to door bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu jadi barang-barang bekas yang masih pantas pakai bisa dikumpulkan kepada saya dalam dua minggu ke depan paling lambat daripada memenuhi lemari Anda jadi tidak memenuhi lemari memenuhi tempat-tempat lebih baik diberikan kepada kami untuk kami bisa jual untuk memberkati lagi untuk orang-orang yang membutuhkan terima kasih mari saudara kita akhiri pada malam ini kita akan ketemu minggu jam 7 pagi dan gabungan minggu sore jam 5 nanti tiap-tiap kota akan ada deklarasi khusus apa yang kota itu harapkan oh amin Tuhan berkati persebar mereka kembalikan berlipat kali kada dalam rama Yesus terima kasih atas 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 ketiga We want to worship with one accord Every praise, every praise to our God Sing hallelujah to our God Glory, hallelujah, it's to our God Every praise, every praise, every praise Every praise, every praise, every praise Every praise, every praise to our God Amen Puji hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan Engkau Yesus Kristus Tuhan, Tuhan atas Indonesia Yesaya 60 segera terjadi Tuhan Kami mau lihat anak bungsu kembali kepadamu Kami mau lihat lawatan terbesar Belum pernah terjadi Segera terjadi 2019 Untuk Indonesia Kami terima berkat musim yang baru Melimpah di rohani kami Melimpah di jiwa kami Melimpah di keharmonisan keluarga kami Melimpah di kesehatan tubuh kami Melimpah di keuangan pekerjaan dan ekonomi kami Kami terima berkatmu demi nama Bapak Putra dan Roh Kudus Nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan Yang percaya dan menerima Katakan Amin Selamat malam Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Tuhan Yesus